Intro Sedikit kepada tadi Bahwa riset ini Mengacu pada asumsi Pada awalnya ya Kita tidak bisa membaca pola Penyebaran COVID-19 di Jakarta Awalnya begitu ya Pak ya Di overlay dengan berbagai faktor Ternyata tidak Tidak Apa namanya Tidak Tidak ini Tidak 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 relevan Lalu kemudian Yang dilakukan oleh teman-teman Sentropolis itu adalah menggunakan Data yang dirilis oleh Jakarta Semar City Dari mulai tanggal 24 Maret ya Pak ya Di sebelumnya itu Berarti belum 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 ada berarti Artinya sebelum 24 April Atau cuma mulainya Kita tidak dapat Data detail perkelurahan Kita tidak dapat waktu itu Kita coba Satu-satu Tapi sulit sekali ya Rian Waktu itu dicoba Karena data IA Tidak ada yang berbentuk Tidak ada yang berbentuk Excel Jadi Sebagian besar kita Apa ya Underground lah ya Ngeliatin satu-satu Di petanya Sampai jarangnya DKI Petanya DKI Jakarta Tapi mungkin tambahan sedikit Dari yang tadi Pak Her bilang Sebenarnya kita juga Apa namanya Update gitu ya Per tiga hari Sampai saat ini Kita juga ternyata melihat Ada beberapa hal yang Kita sebenarnya masih mencarikan Patternnya seperti apa Apa relevansinya Dengan apa Kalau tadi kan kepadatan Sepertinya Tidak ada relevansinya Nah Kita juga sebenarnya Mencoba mencari Fakta-fakta Kenapa bisa sampai Sebanyak itu Di satu kelurahan Kurang lebih kayak gitu Cuma memang Agak sulit juga ya Teman-teman juga Kita coba cari Dari media gitu ya Agak susah juga Untuk dapetin kenapa Bisa gitu ya Ini penyebarannya Cepat gitu Ada faktor apa Gitu di sana Lainnya mungkin Kita juga coba Ingin menelusuri Mengenai profil-profil Dari kelurahan yang terdampak Ya Pak ya Apa ya Kita pengen tahu Lebih dalam Kira-kira ada gak hubungannya Dari profil-profil ini Apa yang bisa Kita lihat dari Profil-profil kelurahan Yang terdampak Atau yang terkena Kasus Paling banyak Di Jakarta Seperti apa Kalau yang periode pertama Pada saat dirilis Di Kompas itu Temuannya gimana Membacanya Coba mungkin Bisa Bisa di Apa namanya Bisa di Bayu Sayin Bayu Bisa di share Gak peta-petanya Lalu Temuan-temuan awal Sebelum kita tadi Sebelum tadi Kita tadi kan Awalnya adalah Gugus Gugus Kelurahan Lalu kemudian Menjadi epicentrum Mungkin bisa Ini gak Bisa dijelaskan Yang temuan pertama Pak mungkin Oke Jadi Yang pertama Kita kan Dapat peta penyebaran COVID Gugusan Kelurahan Dan epicentrum Penyebaran Jadi yang tadi Disebutkan oleh Rekan-rekan Kita mulai dari 25 Maret Bukan 24 Maret Ternyata 25 Maret Jadi kalau Lihat ini Sebenarnya sangat Kelihatan sekali Mas Satur Proses Penyebaran Di Jakarta Jadi kalau Yang warna putih Itu masih Nol Yang 1-10 Itu warna Yang muda Yang merah Muda itu Baru 11-20 Saat itu Pertama kali Kami mendeteksi Pegadungan Dan Nanti mungkin Rere bisa cerita Profil dari Pegadungan Itu sendiri Kemudian 31 Maret Pegadungan Dan kali deres Mulai nyambung Terus ada Berapa titik lain Yang menyebar Tapi kemudian Di tanggal 6 April Yang mulai kelihatan Adalah Kondok Pinang Cilandak Barat Di Jakarta Selatan Kemudian Di Jakarta Timur Kondok Kelapa Dan Durian Sawit Kemudian Di Jakarta Utara Kelapa Gading Barat Dan Kelapa Gading Timur Nah Kami melihat Dari 6 April ini Kemudian mulai menyebarnya Cukup Masif Ini 12 April Kemudian 18 April Kita sudah mulai melihat Di sini Dan pada saat 18 April itu Ada satu Temuan baru Yakni Petamburan Jadi petamburan ini Tiba-tiba melonjak 50 kasus Dalam Seminggu Loncat Nah Ini tidak Sampai Kemudian 24 April Itu tidak membentuk Cluster Kemudian Diguti oleh MAPAR Dan kemudian Oleh Sunter Agung Nah Ini 24 April Yang menarik adalah Mulai ada Peta kecil ini Pulau Tidung Sudah dapat Dua Jadi Sampai 23 April Itu sebenarnya Kepulauan Seribu Masih nol Tapi tanggal 24 April Aji Waktu itu Menyampaikan Ke kami Bahwa Pulau Tidung Sudah mulai dua Kemudian 24 April Seminggu berikutnya Hari ini 30 April Ini update terakhir Dari peta kita Pulau Tidung Sekarang Jadi sembilan Dan Pulau Kelapa Itu mulai satu Jadi Pulau Tidung Sangat cepat Dalam seminggu Dia bisa naik Dari dua Sampai Kesembilan Ya Dan disitu Kita mulai Melihat tabelnya 30 April Petamburan Sudah sampai 100 Sunter Agung 66 Dan Pademangan Barat 53 Ini semua Sebenarnya Di luar Cluster Atau mungkin Kita bisa Mengatakan Ini cluster Baru Sunter Agung Kepademangan Barat Ini bisa jadi Cluster baru Tapi mapar Dan petamburan Sampai sekarang Masih Istilahnya Kalau dalam Shopping Mall Stand alone Masih titik Efficient room Sendiri Dan yang menarik Kami juga Mencoba juga Dari peta yang ini Kita lihat Ada beberapa Yang sudah mulai Nanti dilihat Apakah Dia masuk Ke Kelurahan padat Atau tidak Nanti kami Akan Coba Tampilkan Jadi Ini adalah Temuan Sampai Tanggal 30 Bahwa Gugus Kelurahan Masih tetap Menjadi Episentrum Walaupun Kalau kita Lihat sekarang Perkembangnya Sudah sangat Cepat Sekali Mungkin Per 30 April Tinggal Tidak Lebih dari 6 Kelurahan Yang masih 0 Walaupun Itu juga Kita Nggak Ngerti Datanya Sampai Seberapa Kemudian Peta yang Kedua Terkait Dengan Kepadatan Penduduk Nah Ini yang Berbeda Dengan Peta Yang Dibikin Mia Adalah Kepadatannya Kalau Kuning Itu Kepadatan 0 Sampai 200 Jiwa Per Hektare Jadi Bukan Pakai Kilometer Per Segi Kita Pakai Jiwa Per Hektare Kuning 200 Di bawah 200 Yang Coklat Mudah 200 Sampai 400 Kemudian 400 600 600 400 Dan Di atas 800 Di beberapa Titik Ini Kalau Kita Lihat Digabungkan Dengan Episentrum Kita Kembali Melihat Bahwa Sebenarnya Episentrum Hukusan Kelurahan Itu Selalu Munculnya Di Kelurahan Yang Berkepadatan Rendah Kalau Kita Pake Standarnya Jakarta Di bawah 200 Jiwa Per Hektare Nah Ini Yang Kita Sebutkan Korelasinya Sampai 6 April Belum Kelihatan Dan Kita Lihat Terus 12 April 18 April Kemudian Yang Terakhir Adalah 24 April Dan 30 April Itu Baru Kelihatan Senang Sekarang Yang Kita Sebutkan Tadi Bahwa Titik Episentrum Petamburan Sunter Agung Dan Mapar Itu Mulai Bertahan Dan Kalau Kita Lihat Petamburan Itu Dengan Kepadatan Antara 400 Sampai 600 Jadi Mulai Kepadatan Tinggi Tamburan Tapi Sunter Agung Pademangan Kelapa Gading Itu Masih Yang Di bawah 200 Mapar Itu Yang Kepadatan 200 400 Kemudian Yang Kebun Melati Dan Kebun Kacang Pun Sama Kepadatan 200 400 Ini Yang Menarik Adalah Kita Melihat Peta Ininya Dari 24 Tabel Ini 24 April Ke 30 April Seperti Yang Saya Kasih Tanda Merah Yang Lonjakannya Tinggi Dan Lonjakan Tinggi Terjadi Kebanyakan Di Episentrum Yang Titik Bukan Yang Gugusan Kelurahan Yang Gugusan Kelurahan Sepertinya Cenderung Mulai Datar Yang Disebutkan Plat Oleh DKI Mulai Plat Kita Akan Melihat Misalnya Pegadungan Dari 37 Sampai 39 Tapi Kebun Kacang Itu Bisa 29 Sampai 40 Petamburan 86 Sampai Menjadi 100 Nambahnya Tinggi Sekali Suntragung 53 66 Pademangan Barat 37 Jadi 53 Jadi Ini Yang Kita Temukan Mulai 30 April Jadi Dalam Laporan Pertama Kita Mengatakan Memang Daerah Padat Dan Perkampungan Pada Saat 15 April Itu Belum Belum Kelihatan Banyak Kasus Tapi Kalau Kita Lihat 30 April 15 Hari Kemudian Sepertinya Mulai Banyak Bergerak Ke daerah-daerah Perkampungan Itu yang Kita Dapatkan Di Lapangan Kemudian Peta lain Adalah Terkait Dengan ODP Kita Mengerti Bahwa ODP Sepertinya Tinggi Tapi Kalau Kita Lihat Datanya Sebenarnya Tidak Tidak Terlalu Relevan Juga Dengan ODP ODP Ini yang Dicatat oleh Aji Ini sekitar 20-an Di dalam Satu Kelurahan Jadi Sebenarnya Tidak Terlalu Apa Apa namanya Terlalu Kelihatan Ini yang Terakhir 27 April Yang 30 April Belum Dipikin oleh Aji Sebenarnya Kelihatan Antara ODP Dengan Yang Lain Dan Ada Beberapa Yang sudah Mulai Terlihat Bertambah Cepat Terutama Di daerah Kelapa Gading Sunter Agung Dan Daerah Fluid Sunter Ini Kelihatan Nyambung Dengan Daerah Kelapa Gading Itu Temuan Berikutnya Kami Dan Kempat Adalah Ini Ada Peta Penyebaran COVID Dengan Lokasi Sekolah Untuk Isolasi ODP Kalau Enggak Salah Seminggu Lalu Jakarta Mengeluarkan Daftar Lokasi Sekolah Yang Isolasi Untuk ODP Kita Lihat Jadi Ini Ini Dengan Peta 27 April Kelihatan Sebenarnya Di Daerah Mana Yang Banyak Sekolahan Dan Kepadatan Penduduknya Jadi Ada Beberapa Yang Menurut Saya Kurang Mungkin Nanti Ayu Bisa Ngelengkapi Pertama Yang Di Daerah Bubusan Ini Kelihatan Kurang Walaupun Tadi Kita Melihat Sepertinya Sudah Sudah Mulai Turun Dan Kalau Kita Lihat Disini Sepertinya DKI Menyiapkan Sekolah Untuk ODP Adalah Di Daerah-daerah Yang Dengan Perkampungan Padat Kalau Ini Jakarta Pusat Ini Jakarta Eh Sorry Ini Jakarta Barat Dan Jakarta Pusat Mereka Sepertinya Menyiapkan Kalau Terjadi Perkampungan Padat Kelurahan Padat Terjadi Outbreak Yang Tinggi Jadi Kelihatan Yang Di Pinggiran Jakarta Kelihatan Tidak Terlalu Banyak Disiapkan Jadi Konsentrasinya Di Jakarta Pusat Dan Jakarta Barat Yang Daerah Kepadatan Tinggi Nah Ini Terakhir Sebenarnya Kami Sedang Mendalami Peta Profil Bubusan Kelurahan Kami Akan Mencoba Membuat Peta-peta Seperti Ini Pak Satur Dan Rian Jadi Kita Mesti Ngerti Pegadungan Sebenarnya Seperti Apa Kalau kita Lihat Pegadungan Sebenarnya Bukan Daerah Dengan Kepadatan Tinggi Kemudian Banyak Perumahan Formal Dan Perumahan Formal Yang Kelasnya Juga Kelas Menengah Keatas Jadi Sebenarnya Ini ada Anomali Biasanya Kalau Penyakit-penyakit Yang Menular Itu Selalu Terjadi Seperti Demam Berdara Kemudian Muntaber Stikles Itu Biasanya Terjadi Di Daerah-daerah Yang Dengan Perumahan Atau Perkampungan Yang Dibawah Standar Dengan Padat Kemudian Infrastruktur Yang Masih Terbatas Tapi Kalau Kita Lihat Di Sini Paling Enggak Di Kasus Pegadungan Dan Kalideres Nampaknya Bukan Itu Nah Ini Yang Mestinya Harus Didalamin Lagi Itu Progres Terakhir Mungkin Ada Tambahan Dari Yang Lain Silahkan Regina Atau Ayu Untuk Memberi Tambahan Informasi Apa yang Kita Kumpulkan Mangga Mbak Regina Atau Mbak Ayu Mungkin Bisa Nambahin Temuan-temuan Tadi Berdasarkan Sembaran Tadi Sebetulan Kita Lihat Ada Pergeseran Ada Pergeseran Tipikal Rukus Kelurahan Yang Semakin Kesini Masuk Kepada Kelurahan Kelurahan Yang Semakin Padat Lalu Mungkin Ada Mungkin Ingin Tambahan Mbak Atau Mbak Ayu Ya Sebenarnya Yang Tadi Pak Her Cerita Mungkin Setelah Peta Kepadatan Terus Nanti Dengan Fasilitas Kami Mencoba Membuat Profil Dari Masing-Masing Kelurahan Tapi Sayangnya Belum Sempurna Nah Mungkin Bisa Kita Tampilin Gitu Ya Aku Coba Nah Nah Kayak Yang Pegadungan Nah Sebenarnya Sudah Ada Juga Untuk Profil Kelurahan Yang Lain Nah Ya Ini Sebenarnya Kita Coba Kasih Warna Jadi Ini Kelurahan Kita Coba Petakan Hunian Dan RTH Nah Kalau Hunian Itu Kita Bagi Dua Hunian Formal Dan Suadaya Jadi Seperti Yang Tadi Pak Her Cerita Biasanya Kalau Penyakit Menular Itu Berkembang Besatnya Di Daerah Dengan Kepadatan Yang Cukup Tinggi Atau Daerah Perkampungan Tapi Kalau Kita Lihat Yang Pertama Versus Kepadatan Itu Kok Malah Banyak Tersebarnya Di Daerah Yang Tidak Padat Jadi Kita Coba Lihat Sebenarnya Kawasan Hunian Yang Ada Seperti Apa Nah Kalau Warna Yang Pink Ini Itu Perumahan Suadaya Artinya Yang Dibangun Oleh Masyarakat Sendiri Sedangkan Yang Warna Kuning Ini Adalah Perumahan Formal Nah Ini Daerah Pegadungan Mungkin Yang Sebelahan Sama Kalideres Ternyata Pas Dilihat Itu Memang Nyambung Antara Si Pegadungan Dengan Kalideres Ini Pegadungan Di Atasnya Di Kalideres Di Bawahnya Nah Ini Ternyata Memang Dominasi Sama Citra Disini Perumahan Citra Citra Garden Satu Dua Tiga Sampai Tujuh Nah Tapi Ini Karakternya Juga Beda Malah Ini Dominasi Suadaya Perumahan Suadaya Dibandingkan Dengan Perumahan Formalnya Relatif Tidak Terlalu Banyak Dan Sifatnya Lebih Ceplok Ceplok Kalau Kita Punya Gambaran Kita Punya Gambaran Sebetulnya Implementasi Polisinya Pembatasan Sosial Berskala Besar Enggak Di Kawasan Kelurahan Itu Mungkin Itu Ada Relevansinya Dengan Enggak Mungkin Berdasarkan Temuan Lapangan Kan Misalnya Kadang-kadang Oh RT Disini Lebih Eh Warga Kelurahan Disini Lebih Lebih Prudent Dibanding Kelurahan Yang Lain Itu Belum Ada Informasi Soal Itu Nah Ya Betul Kang Jatuh Itu Kita Belum Ada Informasi Soal Itu Nah Memang Waktu Itu Pernah Ada Input Dari Salah Satu Rekan Kita Dia Bilang Gimana Kalau Tambahin Data Tingkat RW Tingkat RT Nah Tapi Untuk Kami Dapatkan Data Tingkat RT RW Itu Sulitnya Setengah Mati Gitu Asumsi Temuan Awalnya Apakah Kepadatan Itu Relevan Atau Tidak Dengan Tingkat Penyebaran COVID-19 Kalau Sementara Kita Lihat Dari Data Ini Mungkin Bisa Dilihat Di Tabel Ini Kurang Lebih Rangkumannya Jadi Persebaran Awal Di Pahir Cerita Gugus Kelurahan 1 2 3 4 Dan Titik Epicentrum Baru Gugus 1 Sampai 4 Itu Semuanya Itu Mulainya Di Perumahan Atau Kawasan Kelurahan Yang Tidak Padat Baru Begitu Di Titik Epicentrum Baru Itu Baru Mulai Masuknya Ke Yang Cukup Padat Tapi Masih Ada Yang Tidak Padat Misalnya Sunter Agung Masuk Tidak Padat Jadi Kalau Misalnya Sampai Sekarang Kalau Pertanyaannya Kang Catuy Itu Sampai Sekarang Belum Terbukti Bahwa Apa Namanya Kepadatan Dengan Kepadatan Dengan Persebaran Corona Ini Ada Hubungan Positif Jadi Kita Belum Bisa Karena Sekarang Kemarin Banyak Diskusi Kemudian Yang Berkembang Salah Satunya Apakah Kita Perlu Kembali Melihat Cara Kita Mendefinisikan Kepadatan Kepadatan Misalnya Kan Kita Ternyata Terbukti Bahwa Kita Bisa Berjauhan Melalui Sosial Distansi Apakah Complexity Masih Relevan Atau Tidak Sebenarnya Pertanyaan Yang Kemarin Beberapa Kali Muncul Seperti Itu Kalau Ini Diikuti Terus Data Yang Diikuti Terus Apakah Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Seperti Itu Mungkin Ada Yang Bisa Kita Bisa Mengarah Ke Menjawab Pertanyaan Itu Atau Tidak Bagaimana Menurut Mbak Rele Atau Mungkin Yang Sama Ada Masukan Juga Di Youtube Apakah Mungkin Kita Coba Meng Overlay Dengan Titik-titik Lokasi Tes Masal Selain Lokasi Sekolah Yang Dijadikan Tempat Apa Namanya Isolasi Makiri Tadi Apakah Mungkin Di Overlay Juga Dengan Titik-titik Lokasi Tes Masal Serta Hasilnya Itu Hanya Ide Dari Yang Nonton Youtube Kalau Kita Pake Metode GIS Di Overlay Dengan Apa Saja Bisa Cuma Problemnya Datanya Ada Gak Itu Yang Membuat Kami Dari Awal Membalik Pikirannya Dengan Data Yang Terbatas Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bukan Kita Membuat Kondisi Ideal Bisa Di Overlay Ini Gak Bisa Overlay Ini Kami Bilang Semua Bisa Gitu Cuma Datanya Ada Gak Dan Kedua Kami Berharap Kami Belajar Covid Di Jakarta Dengan Kita Mencoba Mengkosongkan Pikiran Dulu Gak Mau Memberi Penilaian Yang Mendahului Kondisi Yang Nyata Kami Coba Kumpulkan Dulu Seperti Temuan Gugusan Kelurahan Bicara Klas Menengah Yang Kena Dulu Yang Kita Bagi Hipotesis Bahwa Kasus Covid Memang Imported Case Misalnya Dia datang Dari Keluar Yang Dibawa Oleh Kelas Menengah Atas Karena Akibat Mobilitas Global Yang Mudah Kedua Adalah Mengatakan Setelah Itu Terjadi Yang Terjadi Titik Episentrum Yang Kebeneran Itu Ada Penjelasan Kenapa Terjadi Kenaikan Itu Petamburan Mapar Dan Sunter Agung Hampir Semua Berhubungan Dengan Komunitas Religius Kenaikan Tingkat Sehingga Kami melihat Tidak bisa Disamaratakan Kami mencoba Mengajak Teman-teman Yang mungkin Sedang mempelajari Bersama Covid Untuk Ayo Kita Lihat Fakta Kita Tidak 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 Mencoba Teori Dulu Mendahului Apa yang ada Di lapangan Kita mencoba Mengerti Di lapangan Kemudian Kita baru Memberikan Keluaran Masukan Atau Rekomendasi Yang kita Lihat Di sini Kalau di Kelas Menengah Yang tadi Di perumahan Yang awal Dari Gugus Kelurahan Kan Tadi Mulai Bisa Flat Tapi Yang kita Sepertinya Agak Longgar Adalah Kegiatan Kegiatan Yang terkait Dengan Komunitas Religius Baik Imported Maupun Yang kemudian Selama Masa Ini Terjadi Kondisi Ini Menunjukkan Bahwa Pemerintah Daerah Harus Cukup Waspada Terhadap Kegiatan Komunitas Religius Apapun Karena Menunjukkan Bahwa Dalam Seminggu Terakhir Kenaikan Jumlahnya Malah Berpindah Di daerah Yang Seperti Itu Kelurahan Dengan Keadanya Komunitas Religius Dan Sedang Tadi Yang kita Sebutkan Belum Pada Masa Nampaknya Masih Naik Terus Itu Yang Membuat Tim kami Sebenarnya Agak Menjaga Diri Untuk Cepat Di Overlay Dengan Ini Bisa Bisa Tapi Yang Di Lapangan Yang terjadi Seperti Apa Di Kompas Kami Memberikan Masukan Kebijakan PSBB Tidak Bisa Berlaku General Di Seluruh Jakarta Kami Menyarankan PSBB Yang Shots Lokal Pendekatannya Berbeda Antara Misalnya Model Petamburat Tempaka Sunteragung Kemudian Mapar Dengan Model Yang Pegadungan Kalideres Kemudian Kelapa Gadi Mungkin Akan Berbeda Itu Yang Sebenarnya Kami Sarankan Dalam Riset Kami Temuan Riset Kami Adalah Seperti Itu Jakarta Tidak Tunggal Kondisinya Ada Beberapa Varian Dan Kemudian Dalam Hampir Dua Bulan Ini Kelihatan Mulai Kelihatan Polanya Hal 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 Ini Yang Sebenarnya Kami Coba Bawa Untuk Melihat Kasus Covid Di Jakarta Dan Berharap Sebenarnya Kalau Ini Di Respon Oleh Pemerintah Bisa Menjadi Semacam Model Penanganan Penanganan Covid Di Kota Kota Lain Jadi Saran Kami Mungkin Nanti Bulannya Bisa Memberi Komentar Juga Jangan Persifat General Karena Memang Kasusnya Tidak General Kami Melihat Pola Itu Tidak Pola Yang Tunggal Di Satu Kota Jakarta Tapi Mungkin Ada Beberapa Varian Barangkali Mungkin Minggu Depan Ada Varian Baru Kita Tidak Mengerti Belum Mengerti Paling Yang Kemudian Menyebar Di Sekelilingnya Dan Kemudian Episentrum Yang Terjadi Karena Adanya Kegiatan Masal Bersama Yang Menyebabkan Kenaikan Jumlah Kasus Yang Tinggi Saya Kira Itu Masukan Dari Saya Jadi Memang Ada Perubahan Saya Coba Mengulangi Lagi Ada Perubahan Yang Tadinya Diawali Di Kelurahan Kelurahan Relatif Tidak Padat Yang Sebagian Besar Kelas Menengah Kemudian Ada Perubahan Yang Muncul Dimana Ada Episentrum Baru Yang Diindikasikan Merupakan Wilayah Dengan Kegiatan Aktivitas Masal Yang Cukup Banyak Mungkin Perlu Kita Konfirmasi Juga Lalu Ada Teman Pemerintah Provinsi DKI Yang Mengikuti Ini Bagaimana Keberjalanan Proses PSBB Di Sana Tidak Sebatas Hanya Kepada Hal Yang Sifatnya Orang Tidak Boleh Keluar Rumah Dan Sebagainya Tapi Mungkin Di Tingkat Masyarakat Tingkat Sosial Ternyata Masih Ada Kegiatan Masif Yang Ternyata Menjadi Super Spader Oke Kita Kembali Ke pertanyaan Pak Mohon Maaf Ada Beberapa Pertanyaan Sebelum Kita Lanjutkan Pertama Ada Satu Lagi Temuan Yang Cukup Muncul Mulai Muncul Tingkat Warga Yang Ternyata Di Kepulauan Seribu Yang Latif Sebetulnya Terpisah Dari Jakarta Di Pulau Tidung Dan Satu Lagi Pulau Tidung Satu Lagi Pulau Kelapa Pulau Kelapa Di Kepulauan Seribu Selatan Dan Satu Adalah Kecetamatan Kepulauan Seribu Utara Yang Pulau Kelapa Berdasarkan Data Yang Ada Pertanyaan Pak Paya Gohermanto Lebih Besar Kasusnya Di Bagian Utara Jakarta Lalu Bagaimana Dengan Daerah Yang Berada Di Perbatasan Bekasi Tangerang Yang Relatif Kasusnya Lebih Kecil Melihat Itu Kita Gimana Melihatnya Saja Melihat Berdasarkan Data Yang Ada Sekarang Tentunya Masih Bisa Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Diexpor Tapi Melihat Data Yang Sekarang Apakah Betul Memang Dara-dara Yang Berbatasan Dengan Wilayah Luar Jakarta Itu Relatif Lebih Sedikit Bagi Wilayah Jakarta Silahkan Pak So far Kayaknya Gimana Pak Namanya Yang Berbatasan Dengan Let's Juga Redaan Membuat Sekitarnya Tapi Itu Tadi Yang Pak Her Bila Mungkin Kalau Kita Coba Find out Data Di Wilayah Sekitar Jakarta Jabodetabek Budetabek Cuma Memang Agak Sulit Karena Masing-masing Wilayah Punya Datanya Berbeda-beda Jenis Datanya Sehingga Agak Sulit Untuk Kita Menelusuri Data-data Terutama Data-data Yang Lama Jakarta Pun Yang Kita Bisa Bilang Dan Lain-lain Itu Pun Awal-awalnya Kita Sulit Juga Cari Datanya Sampai Mereka Mengeluarkan Excel Kita Agak Semuanya Mudah Untuk Kita Mem Meng Collect Data Tapi Kalau Area-area Lain Itu Sebenarnya Mungkin Ada Cuma Memang Ada Beberapa Yang Satu Area Yang Gak Punya Data Perharinya Atau Data Perkelurahannya Jadi Cuma Data Totalnya Sementara Kita Pengen Melihat Area Area-area Yang Memang Berbatasan Dengan Jakarta Itu Tadi Bisa Sebenarnya Kita Melakukan Kita Melakukan Persamaan Data Misalnya Tadi Yang Di Daerah Sanggerang Atau Di Daerah Bekasi Apakah Tentapannya Juga Semakin Gigi Atau Enggak Tapi Kesulitan Kita Memang Data Jadi So far Kita Hanya Melakukan Apa yang Memang Sudah Ada Datanya Dan Kita Coba Lihat Kondisinya Seperti Apa Dan Apa Kira-kira Yang Memang Kita Datanya Sudah Ada Dan Kita Bisa Kaitkan Dengan Kondisi Penyebaran COVID-19 Di Jakarta Apakah Apakah Hasil Studi Sudah Pernah Dikomunikasikan Dengan Pemerintah Provinsi TKI Kita Mengirimkan Secara Formal Tapi Juga Kami Mengirimkan Ke Beberapa Yang Tadi Saya Sebutkan Di Awal Yang Membantu Kita Dapat Dengan Citata Kemudian Dengan Discom Info Dinas Komunikasi Dan Informasi Yang Membawai Jakarta Smart City Kami Sudah Sampaikan Mas Satur Bahkan Sejak 27 April Pekta Di Jakarta Smart City Sudah Mulai Sama Dengan Kita Tidak Lagi Bulat Corona Itu Itu Yang Kita Sudah Lakukan Tapi Dengan Sudah Diliput Di Kompas Itu Mestinya Dibaca Sama Teman-teman DKI Artinya Kita Sudah Memberikan Informasi Publik 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 Karena Kan Tadi Apa Namanya Kalau Kita Lihat Ada Dengan Kebijakan DKI Yang Menggunakan Sekolah Sebagai Antisipasi Munculnya Outbreak Yang Lebih Besar Mungkin Kalau Kita Melihat Dengan Overlay Dengan Yang Tadi Disampaikan Oleh Teman-teman Untar Kan Bisa Lebih Targeted Policy Yang Dibuat Pertanyaan Selanjutnya Ada Kira-kira Usulan Kedepannya Pasca Penelitian Ini Usulan Kedepan Untuk Pemerintah Provinsi DKI Seperti Apa Kita Sudah Baca Yang Dua Minggu Lalu Kita Bicara Sekarang Kira-kira Kalau Kita Melihat Ini Kebijakan Seperti Apa Selain Yang Tadi Bapak Sampaikan Bahwa PSBB Ini Harus Lebih Segmented Atau Lebih Lokal Gak bisa Diperlakukan Sama Selain itu Apalagi Rekomendasi Rekomendasi Kebijakan Yang mungkin Diberikan Apalagi Melihat Perkembangan Sekarang Yang Sudah Berubah Dari Sebuah Kugus Menjadi Episentrum Yang Sudah Mulai Menyatu Gimana Pak Aku Boleh Ikut Bulana Ya Ya Bulana Halo Apa kabar Semuanya Ini Kan Sudah Mulai Bergeser Ke Permukiman Padat Dan Suadaya Dan Kekuatirannya Kalau Sudah Masuk Kesitu Akan Lebih Cepat Tersebar Penyakit Tapi Kita Mesti Lihat Kondisi Infrastruktur Di Permukiman Padat Dan Suadaya Ini Seringkali Jauh Di bawah Standar Mungkin Itu Yang Perlu Menjadi Perhatian Untuk Pemerintah Daerah Misalnya Kualitas Air Bersih Sanitasi Itu Seperti Apa Di Daerah Yang Gugus Gugus Itu Kalau Memang Di bawah Standar Tentunya Harus Segera Ada Program Untuk Peningkatan Kualitas Dari Infrastruktur Basic Infrastructure Itu Dalam Rangka Pencegahan Supaya Masyarakat Disitu Juga Bisa Melakukan Ritual Yang Dianjurkan Pemerintah Seperti Cuci Tangan Terus Kalau Dari Mana-mana Harus Kembali Dari rumah Bersih Bersih Ganti Pakaian Dan Sebagainya Itu Mungkin Yang Kita Bisa Kasih Saran Segera Jadi Kalau Mungkin Di Gugus Ini Dipetakan Kondisi Infrastruktur Dan Tadi Tadi Ada Peta Sekolah Sekolah Itu Yang Rupanya Lokasinya Tidak Berdekatan Dengan Gugus Gugus Yang Yang Utama Itu Ada Berapa Gugus Tiga Empat Ada Empat Gugus Ada Empat Gugus Itu Tempat Yang Penyebarannya Udah Makin Tinggi Harusnya Di situ Yang Diutamakan Fasilitas Kesehatannya Kemudian Tadi Basic Infrastrukturnya Segera Ditingkatkan Makasih Bulana Mbak Regina Apakah Mungkin Hasil Studi Sudah Ada Rencana Untuk Mengkolaborasikan Dengan Pihak Pihak Lain Semua Semua Melihat Lebih Dekat Terhadap Fasil COVID-19 Melihat Lebih Dekat Terhadap Fenomena COVID-19 Lalu Kemudian Apakah Ada Rencana Untuk Melakukan Kolaborasi Terkait Temuan Temuan Lain Mungkin Teman Teman Yang Di Jaringan Komunitas Mungkin Punya 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 Data Tersendiri Yang Bisa Mengkonfirmasi Apakah Betul Misalnya Katakanlah Di Kelurahan Apa Apakah Betul Memang Kegiatan Masif Komunitas Menyebabkan Tingkat Penyebaran Apakah Ada Rencana Seperti Itu Mbak Regina Untuk Rencana Kolaborasi Sebenarnya Kita terbuka Untuk Kolaborasi Dengan Siapapun Yang Bisa Mungkin Saling Support Data Intinya Untuk Kita Melihat Atau Menganalisis Sesuatu Kita Perlu Data Masalahnya Apa Ya Mungkin Satu Kita Belum Ketemu Tadi Kolaborator Yang Baik Yang Bisa Men-Support Data Sesuai Dengan Yang Kita Perlukan Saat Ini Seperti Apa Bentuknya Apakah Bisa Kerjasama Dengan Karang Taruna Atau Maksudnya Yang Levelnya Di RW Atau Di Kelurahan Tapi Yang Bisa Updated Datanya Rutin Kita Seragamkan Karena Kalau Misalnya Satu Kelurahan Laporannya Seperti Ini Kelurahan Yang Lain Berbeda Atau RW Satu Dengan RW Yang Lain Berbeda Itu Nanti Kita Juga Kesulitan Untuk Mengakumulasikan Datanya Nah Tapi Kalau Misalnya Ada Yang Punya Jaringan Si Kita Sangat Terbuka Untuk Kerjasama Itu Kang Catui Oke Jadi Sebenarnya Langkah Kedepannya Dalam Melakukan Kolaborasi Terhadap Hasil Analisis Yang Dilakukan Teman-teman Sentol Polis Lalu Kemudian Mencoba Mengkombinasikan Dengan Teman-teman Yang Mungkin Punya Subadaya Ya Punya Subadaya Komunitas Dan lain Sebagainya Menambahkan Sebenarnya Sedikit Mungkin Ini kan Sebenarnya Kita juga Melakukan Ini Itu Berangkat Dari Ya Tadi Pak Her Mungkin Ada Ceritakan Terhadap Ini Ada COVID-19 Kita Juga Mungkin Saya Rasa Banyak Orang Yang Mencoba Meneliti Atau Melakukan Penelitian Ingin Lebih Tau Mengenai Penyebaran COVID-19 Ini Nah Kita Pun Seperti Itu Dengan Knowledge Kita Di Bidang Perencanaan Kita Pertama Ya Pasti Dengan Spasial Gitu Ya Mengen Melihat Penyebarannya Secara Spasial Kemudian Juga Tadi Mungkin Regina Bilang Ya Sulit Untuk Mencari Kolaborator Kita Juga Mungkin Berharap Kalau Bisa Memang Kita Bisa Menjadi Apa Ya Atau Berkolaborasi Dengan Pemerintah Sebenarnya Yang Lebih Enak Dengan Capability Kita Dan Knowledge Kita Di Bidang Perencanaan Mungkin Saja Kita Bisa Memberikan Sesuatu Dari Hasil Penelitian Atau Dari Hasil Riset Yang Kita Lakukan Tapi Itu Balik Lagi Seperti Yang Pak Her Bilang Respon Mungkin Kita Tau Karena Mereka Sibuk Dengan Kegiatan Atau Dengan Program Di Masa COVID-19 Ini Jadi Memang Kita Ingin Bisa Terlibat Di Pemerintah Berkolaborasi Dengan Pemerintah DKI Jakarta Dan Mungkin Dengan Asosiasi Misalnya IAPDKI Siapa Tau Bisa Juga Kita Doing Satu Riset Yang Benar-benar Kalau Ini Berangkat Dari Rasa Curiosity Kalau Misalnya Kita Mungkin Bisa Berkolaborasi Lebih Besar Dan Lebih Baik Lagi Kita Bisa Dudukkan Kira-kira Apa Yang Bisa Kita Buat Jadi Bukan Hanya Penelitian Ini Cuma Buat Kita Hanya Menemukan Kenali Saja Tapi Juga Bisa Membuat Satu Apa Satu Output Yang Bisa Membantu Pemerintah Untuk Menyelesaikan COVID-19 Ini Atau Pasca COVID-19 Ini Itu sih Kurang lebih Oke Nextnya Gimana Nextnya Rencana Kedepannya Apakah Selesai Atau Gimana Kita Sih Maunya Terus Sampai COVID-19 Mungkin Bisa Tertangani Sehingga Ini Satu Kesempatan Besar Juga Bagi Kami Kalangan Akademis Untuk Melihat Masalah Yang Di depan Mata Yang Kalau Dalam Bahasa IT Sekarang Real Time Gitu Kan Ya Kita Ikutin Terus Seperti Apa Kita Belajari Dan Yang Menarik Juga Kita Tidak Mudah Karena Kita Tidak Bisa Kelapangan Sampai Sekarang Jadi Kita Selalu Hanya Dari Jauh Kita Coba Ngumpulkan Atau Dalam Hal Lain Kita Ngomong Kita Lagi Data Mining Mengumpulkan Data Itu Juga Metod Yang Kita Coba Kembangkan Mas Satu Untuk Polisi Memang Terserang Mungkin Kita Belum Sampai Kesana Kecuali Tadi Yang Kita Sebutkan PSBB Yang Tidak General Kemudian Prioritas Daerah Yang Menunjukkan Gejala Yang Sekarang Sedang Naik Segala Itu Bicara Tentang Lebih Kondisi Kedaruratan Tapi Solusi Yang Lebih Sangka Menengah Permanen Sepertinya Kami Belum Belum Juga Mengerti Karena Ini Bukan Hal Yang Mudah Juga Jadi Yang Kita Coba Lakukan Sekarang Adalah Coba Konsisten Pertiga Hari Kita Lebih 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 Dalam Itu Sebenarnya Ida Yang Juga Belum Jalan Tim Ida Akan Memperdalam Kampung Itu Sebenarnya Itu Yang Kita Belum 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 Itu Jadi Nanti Kita Akan Melihat Profil Profil Itu Untuk Mencoba Lebih Mengerti Dan Untuk Kolaborasi Kami Sangat Terbuka Sekali Bulana Juga Sudah Menawarkan Ada Jaring Internasional Group Untuk Riset Tentang Covid Kami Akan Coba Belajari Dan Coba Apakah Kita Bisa Kontribusi Lebih Dalam Terhadap Kondisi Yang Ada Di Jakarta Tadi Saya Jadi Ingat Pertanyaan Mas Satur Pertama Bagaimana Pinggiran Terhadap Bode Tabek Sebenarnya Kalau Lihat Dari Peta Ini Atau Kita Coba Masuk Yang Peta Sebelumnya Peta Sebelumnya Adalah Yang Ini Kita Melihat Bahwa Daerah Pinggiran DKI Yang Nampaknya Ristiwa Sepadai Adalah Daerah Bekasi Bekasi Barat Bekasi Utara Relatif Aman Ini Adalah Cluster Yang Nanti Gugus Yang Nanti Nyambung Ke Bintaro Dan BSD Kalau Kita Lihat Disini Negara Selatan Pak Ya Dan ini Adalah Yang juga Sangat padat Adalah Poris Tempatnya Ayu Paris Pak Paris Paris Pak Kalau Kita Lihat Kondisinya Seperti Kalau Menurut Saya Kalau Kejadian Petamburan Mappar Dan Sunter Agung Yang Patut Di Waspades Ini Daerah Sini Sebenarnya Yang Kita Tahu Banyak Komunitas Religius Yang Aktif Di Daerah Tangerang Selatan Sini Ini Dekat UIN Ya Ciputan Dalam Menurut saya Jaga Tarsa Itu Juga Perlu Dicek Nanti Apakah Memang Benar Daerah Sana Ada Atau Nggak Tapi Itu Semua Kasih Persifat Hipotesis Kira-kira Itu Masukan Dari Saya Jadi Kalau Boleh Saya Simpulkan Ini Sebenarnya Studi Yang Masih Berjalan Kita Belum Tahu Nanti Akan Melihat Kemana Dan Tentunya Teman-teman Sentral Polis Terbuka Terhadap Kolaborasi Yang Mungkin Muncul Kolaborasi Mungkin Bisa terjadi Dalam rangka Melengkapi Analisa Yang Disampaikan Oleh Teman-teman Sentral Polis Utara Ada Selain Riset-riset Ini Yang Sedang Dikerjakan Oleh Sentral Polis Utara Apa Saja Mbak Regina Sementara Ini Risetnya Lagi Manak Lagi Sepi Ya Lagi Sepin Mungkin Yang Sexy Itu Ini Sebenarnya Selain Covid Ini Ini Sebenarnya Karena Kita Lagi Work From Home Terus Kita Bingung Mau Ngapain Dengan Kondisi Sekarang Lalu Kita Tadi Mulai Dimulai Dari Curiosity Kita Terkait Covid Apa Yang Mungkin Bisa Kita Nanya Jadi Sharing Kita Terkait Dengan Apa Yang Bisa Kita Berikan Terkait Dengan Pandangan Kita Terkait Dengan Covid 19 Ini Tapi Kalau Sebelum Ini Itu Jalan Sebenarnya Riset Kita Itu Ada Kita Waktu Itu Riset Tentang Housing Di Pulau Ngang Atau Pulau Kecil Small Island Development Kaitannya Dengan Hunia Itu Masih Ongoing Sebenarnya Sudah Berapa Ya Tiga Tahun Tiga Tahun Sebenarnya Sudah Keluar Hasilnya Tapi Karena Ada Dalam Perjalanannya Juga Tidak Cukup Mudah Ternyata Jadi Kita Belum Release Hasil Akhirnya Itu Lalu Yang Jalan Kita Terakhir Itu Lagi Riset Tentang Ano Itu Network Orchestrator Accommodation Network Orchestrator Jadi Model Seperti Airbnb Airy Apa Yang Namanya Disebutnya Itu Ano Jadi Accommodation Network Orchestrator Mereka Orkestra Jaringan Akomodasi Kurang Lebih Kayak Gitu Ada Lagi Yang Kita Studi Terkait Dengan Pelampauan KLB Ini Pak Her Ayu Yang Barian Nat Yang Banyak Fokus Di Pelampauan KLB Gimana Pelampauan KLB Ini Bisa Mempengaruhi Apa Apa Kompensasi Dari Pelampauan KLB Yang Terjadi Itu Kurang Lebih Kayak Gitu Lalu Apa Dampaknya Terhadap Kota Kalau Misalnya Sudah Dikasih Pelampauan KLB Seperti Ini Lalu Apakah Kota Sendiri Itu Dipersiapkan Untuk Adanya Pelampauan KLB Yang Nambah 2 KLB 3 KLB 4 KLB Itu Dampaknya Apa Terhadap Kota Nah Itu Sebenarnya Nyambung Sama Set kita Yang Waktu itu Membantu Kemen ATR Untuk Memetakan Koridor Mengevaluasi Koridor Di TBS Matupang Nah Itu Sebenarnya Satu Riset Yang Nyambung Kesana Oke Thank you Atas Kesempatan Teman-teman Berdiskusi Teman Tadi Ada Beberapa Masukan Pak Kedepannya Mungkin Teman Pak Helambang Pak Liong Mbak Ere Dan Mbak May Mbak Ayu Mbak Ida Sama Mbak Nadia Jadi Ada Beberapa Masukan Apabila Lebih Baik Kalau Misalnya Ini Diteruskan Menjadi Pemodelan Data Spasial Mungkin Bisa Menambah Menambah Khasanah Baru Dari Dari Apa Namanya Another Study of Covid-19 Biar Saya Bisa Menjadi PhD Lagi Di Bidang Covid-19 Lewat Group Whatsapp Namanya University Of Whatsapp Namanya University Of Whatsapp Group Lalu Ada Masukan Juga Dari Chat Ini Yang Mengharapkan Ini Bisa Memberikan Masukan Terutama Dalam Penilaian Efektifan Pelaksanaan PSBB Di Wilayah DKI Terlepas Dari Kontroversinya Ataupun Terlepas Dari Pro-kontranya Saya rasa Kita Perlu Melihat Kita Negara Indonesia Belum Menemukan Model PSBB Yang Paling Mentegati Relevan Karena Kita Juga Ada Persoalan Ekonomi Dan Lain Sebagainya Jadi Kita Harap Studi Ini Juga Bisa Memberikan Masukan Terhadap Itu Baik Di Level Pemerintah Jabodekabek Ataupun Pemerintah Pusat Dan Saya rasa Tadi Menarik Yang Disampaikan Oleh Bulana Bahwasanya Mungkin Karena Sudah Diangkat Ini Bapak Dan Ibu Saya Sudah Lihat Tadi Di Koran Tempo Kekhawatiran Mengenai Permukiman Padat Jadi Kalau Di Beberapa Negara Seperti Di India Di Mumbai Maupun Di Brazil Di Rio De Janeiro Juga Sudah Mulai Masuk COVID-19 Di Wilayah-wilayah Permukiman Padat Dan Bahkan Kalau Di Brazil Itu Kemudian Wilayah Itu Di Lockdown Tapi Di Wilayah Kumunya Di Lockdown Tapi Kemudian Posolan-posolan Kemiskinan Sebagai Menjadi Hal Yang Lain Tentunya Kita Tidak Harapkan Hal Yang Sama Terjadi Di Indonesia Terima Kasih Pak Lambang Pak Mbak Ida Bulana Mbak Nadia Mbak Promo Nggak Bisa Promo Apa Promo Promo Jadi Kalau ada yang dengar Kita Membuka Peluang Kerjasama Baik Dengan Berita Maupun Swasta Siap Berkolaborasi Ya Itu Aja Sih Dan Tentunya Bukan Di wilayah Jabodetabek Saja Ya Kita Nggak Hanya Di wilayah Jabodetabek Aja Kita Lebih Paya Keperkotaan Gitu Ya Itu Aja Kan Sat Sponsor Nggak Apa Terima 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 Buat Semuanya Selamat Buka Puasa Senang Buka Dengan Karen Jangan Lupa Nanti Follow Jangan Subscribe Balik Lagi Ya Mohs Ya Jangan Lupa Subscribe Youtube Postkota Like Juga Terus Jangan Lupa Follow Instagram Postkota Postkota Indonesia Postkota Jangan Jangan Lupa Follow IG Kak May Dan Kak Catu Juga Di Instagram Supaya Kita Bisa Jadi Apa Namanya Instagram Artis Instagram Makanya Gitu Kalau Gitu Kita Akan Ketemu Lagi Kapan Kita Pikirin Dulu Siapa Yang Mau Kita Ajak Ngobrol Tetap Di Bob Bob Bos Postkota Terima Assalamualaikum 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 Assalamualaikum